Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau bicara langsung dengan Bapak dengan yang terhormat Bapak Wiranto Menko Walhukam Pak Wiranto ini Yudi Pramuko Pak tukang donat dari paru-paru saja saya ngajar ngaji krok untuk seorang tukang donat jam 2 baru selesai ini Pak saya ingin mendiskusikan masalah itu masa mulai bergerak ya luar biasa di depan panwas lu apa di depan KPU hari ini ya pagi tadi dan mungkin mengingatkan kita ya kalau kemungkinan sampai tiga hari mungkin ya mengingatkan kita tentang apa masa di di mana masa besar di mana di perusahaan 98 Mei yang waktu itu kalau tidak salah nih saat kasus itu Bapak kan keluar Jakarta dan kemalang ya jadi dan sekarang kita lihat mungkin Bapak melihat sendiri masa dari mana datang masa itu menurut saya masa itu datangin dari 411 dari surat Al-Ma'idah 51 itu sebenarnya sudah disiapkan Allah sejak lama sejak 2006 4 November 2016 bukan 2016 dan kemudian 212 dua-duanya saya ikut disitu 411 dan 212 212 itu 22 Desember 2016 yang masa itu luar biasa berjuta-juta itu nah ini kalau tidak dicermati masa ini mereka berpuasa Pak dan mereka bukan seperti masa tahun 98 yang anarkis ini masa kaum terdidik yang merasa dicurangi dalam pemilu itu kasusnya pemilu sebenarnya kan sebagaimana Bapak lebih paham dari saya dan tapi juga enggaknya kaum terdidik ini ada rakyat yang masif ya yang suaranya itu juga merasa diambil begitu dicurangi dihilangkan lah begitu data saya nggak punya Pak tapi ini soal persepsi dan juga sudah beredar soal isu kecurangan itu sejak 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 apa sejak pemilu nah ini ketidakpuasan yang bergelembang begini saya kira akan membahayakan ya dari segi keamanan tentu mereka berharapkan isunya kan pasangan calon tertentu di disqualifikasi tapi kan enggak enggak semudah itu tetapi kalau yang saya agak risaukan ini kalau masa ini tidak terkendali saya lihat juga anjing-anjing herder itu enggak berdaya ya yang katanya mau dikerahkan enggak kelihatan itu ibu-ibu takut sama anjing herder yang apa apa no giginya tajam-tajam mungkin anjing-anjing itu juga takut sama ibu-ibu emak-emak yang udah bawa bubuk-bubuk ini Pak capek ya kalau dikena cabai anjingnya kan kasihan itu kalau matanya ditutup supaya nggak kena bubuk cabai yang disiramkan disiram sama ibu-ibu ya matanya terus ketutup tapi ya jangan-jangan mata anjing yang ditutup itu menggigit petugas sendiri jadi ini nggak bisa ditahan inilah ya masa yang menginginkan perubahan jadi saya punya proposal kecil ini pertama memang harus berunding Pak tapi siapa yang mengambil inisiatif itu pertemuan Pak Prabowo dengan Pak siapa namanya Pak Jokowi mungkin yang masih bisa dianggap bisa dinilai bisa diterima mungkin Pak JK masih dalam sistem untuk inisiatif kalau toh itu nggak terjadi mungkin jalan yang harus ditempuh itu ya saya kira kok seperti yang dilakukan oleh Gus Dur Habibie dan juga Pak Harto sendiri ketika suasana sudah tidak bisa dihentikan lagi memang suasana yaitu menyatakan mengundurkan diri kira-kira begitu kan masih ada Pak Yusril yang bisa memberikan solusi exit yang berbibawa untuk bapak presiden barangkali begitu mungkin kalau itu terjadi tentu Pak JK naik jadi presiden dan kemudian apa ya ini sih pikiran sederhana Pak kemudian Pak JK jadi presiden sampai bulan Oktober tuh tetapi sebelumnya KPU memberikan satu satu keputusan yang terakhir yaitu mendiskualifikasi calon presiden 01 mungkin begitu dan itu solusi yang tidak memakan korban bisa menyelamatkan semuanya untuk keuntuhan bangsa dan memberikan saluran yang memadai bagi ketidakpuasannya kekuasaan masa yang sebenarnya itu lebih dari 50% nanti kalau diteruskan sebagai penguasa atau sebagai presiden yang dipilih oleh KPU dalam konteks stigma yang sangat kuat yaitu kecurangan dalam pemilu apakah beban psikologis itu bisa ditanggung oleh pemerintah selama lima tahun meskipun orang itu akan diseleksi pikiran dan diperkarakan pikiran-pikiran bebas menentang pemerintah itu problem yang harus juga ditanggung oleh pemerintahan berikutnya kalau memang KPU memenangkan ya pihak petahana jadi saya proposal saya saya kira mungkin begitu kasusnya kan beda dengan 98 dimana anggota-anggota kabinet di Bapak Arto banyak mengundurkan diri sehingga Bapak Soeharto limbung kemudian kesusahan ekonomi itu begitu rupa pembakaran dimana-mana ini kasusnya kan berbeda ini kasus tentang hak-hak rakyat yang diambil secara curang dalam proses demokrasi yang tidak jujur itu kan gitu Pak ya menurut saya ini sebagai orang bukan pengamat ya 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 begitulah sebagai orang kecil begitulah nah tapi kepuasan itu saya kan membayangkan kalau masa itu kemudian tiba-tiba berjalan ke bukan ke Monas Pak tapi ke istana dan kemudian mengepung istana ya nggak apa-apa mereka kan orang-orangnya aksi damai tetapi dengan dengan dikepungnya istana oleh masa kan semacam terjadi apa ya terjadi semacam simbolisasi ya delegitimasi pemerintah oleh rakyatnya sendiri dan ini kan memalukan pemerintah di depan mata internasional kan foto itu nggak mungkin dibendung lagi foto dari atas dari drone udara atau dari kamera-kamera YouTube yang dibawa oleh para peserta saya kira perlu ditemu bertemu kembali ada diskusi atau kompromi tingkat tinggi dengan segera mungkin Bapak jika bisa mengambil inisiatif barangkali atau siapa saya kurang tahu begitu saja Pak unak-unak tukang donat ini moga-moga bisa bukan memprovokasi tapi justru memberikan solusi dengan cara yang ya mungkin tidak intelektual maklum dari orang alam biasa saya Yudi Pramukotua Donat dari Parung youtuber tertua di semesta A'udhu Billahi binasyantanirrojim Bismillahirrohmanirrohim salasailun bi'adhabi waki'in lil kafirina laysalahu dafi'un min Allahi zil ma'arici ta'rujul mala'ikatu walruhu ilaihi fi yawnin kana miqadaru khamsina alfasana fasbira sabaran jamina fasbira sabaran jamina fasbira sabaran jamina bersabarlah dengan kesabaran yang indah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih